Hari ini kita akan membahas tentang unavailable teachers. Sejak tahun 2015, Research Interest Group and Edutech Venus University meneliti tentang teacher engagement dengan judul Indonesia Teacher Engagement Index atau ITE. Teacher Engagement Index adalah konstruksi motivasi multidimensi pilihan guru dalam mendidikasikan sumber daya diri untuk membangun kapabilitas profesinya. Teacher Engagement terbukti memiliki dampak yang luar biasa terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Guru yang engage akan mencurahkan pikiran, perasaan, dan energinya untuk memberikan yang terbaik bagi siswanya. Sebagai prediktor kesuksesan siswa, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan engagement guru. Namun ada satu faktor menarik yang kami temukan sebelum guru sampai pada kondisi yang engage, yaitu eksistensi sejati guru. Apakah eksistensi guru itu benar-benar ada atau guru ada namun tiada? Unavailable teachers adalah kondisi di mana guru ada tetapi tidak menjalankan perannya sehingga seakan-akan tiada. Unavailable teachers adalah guru yang tidak hangat tetapi cenderung menuntut. Unavailable teachers ketika guru hanya duduk di mejanya saat siswa belajar atau justru guru itu menilai tugas sambil mengawasi siswa bermain. Unavailable teachers terjadi ketika guru tidak mau dan tidak mampu membangun hubungan psikologis yang positif dengan siswa. Mungkin kita semua kemudian berkata, guru juga manusia. Ada saatnya lelah, ada saatnya tidak mampu, dan ada saatnya mungkin tidak bisa. Tapi jika melihat kembali panggilan profesi kita sebagai guru, bisakah kita bersembunyi di balik kata-kata tersebut? Unavailable teachers bukan kondisi sesaat, bukan kondisi saat itu yang dialami ketika guru mengalami kelelahan atau bahkan burnout. Unavailable teachers bicara tentang bekal, tentang kompetensi, tentang profesionalisme, tentang performance, tentang panggilan dia sebagai guru. Itu adalah modal dasar yang mendasari pilihan saat menjadi guru. Apakah benar karakter dasar kita cocok menjadi guru? Atau menjadi guru karena paksaan atau karena pelampiasan? Pribadi yang berkarakter dasar guru akan menjadi guru yang berbeda. Artinya, kalau guru, kalau available teachers, maka dampaknya adalah engagement teachers. Mengajar adalah praktek yang kompleks dengan banyak tantangan. Guru yang available akan menyikapi tentang dengan cara yang berbeda atas tantangan itu. Tidak dengan keluhan, tidak dengan tuntutan, tidak dengan amarah, tetapi menjadikannya sebagai peluang untuk maju dan kemudian berkembang. Beberapa mata pelajaran mungkin membutuhkan pemahaman yang kompleks, sehingga tidak mudah untuk melakukan transfer knowledge ke semua siswa. Guru yang unavailable akan fokus di kesulitan, sehingga terkadang beberapa siswa mungkin merasa tertekan karena gurunya merasa sulit dan tidak mengatasi. Guru yang unavailable bisa saja membuat siswa pun merasa tertekan, namun guru kemudian berusaha membantu siswa melewatinya. Guru yang unavailable akan mencari cara agar pembelajaran meskipun sulit, tetap saja menyenangkan. Yang membedakan keduanya apa? Yang membedakan adalah upaya atau usaha yang dilakukan guru secara personal dan sukarela dan secara profesional. Bagaimana guru menafsirkan kurikulum misalnya? Apakah guru melihatnya kurikulum itu serangkaian topik yang terisolasi untuk diajarkan, dipelajari dalam urutan tertentu secara kaku? Atau apakah guru melihatnya sebagai sebuah kumpulan ide-ide besar dengan hubungan konseptual yang bisa diimplementasikan secara fleksibel? Ini berarti guru dalam hal ini memperhatikan keberagaman siswa. Kedua hal tersebut berbicara tentang kapasitas dan kompetensi pedagogi. Tapi sekaligus juga kompetensi sosial maupun kompetensi keperibadian dan kompetensi-kompetensi lain yang mendukung guru tersebut yang profesional. Guru yang mampu dan mau terus-menerus mengembangkan kompetensi pedagogik yang terintegrasi dengan kompetensi lain adalah guru yang available. Tapi guru yang hanya sebatas menjalankan tanpa berusaha mengembangkan kompetensi lain dan cenderung kaku akan mengarah pada profil sebagai guru yang unavailable. Misalnya, bagaimana saat penilaian siswa? Apakah siswa, kebanyakan siswa merasa lelah, merasa cemas di mata pelajaran yang guru ajarkan? Atau guru kemudian menawarkan berbagai alternatif tugas di luar tes tertulis yang memungkinkan untuk dilakukan? Ini bicara sebenarnya tentang konsep penilaian siswa dikaitkan dengan multi-intelligence. Ini sedang bicara tentang bagaimana kompetensi guru dalam menangani keberagaman siswa berbasis multiple intelligence. Guru yang unavailable cenderung menutup mata dengan keberagaman sehingga guru tersebut menetapkan standar secara kaku dan cenderung mengutamakan siswa yang favorit. Guru yang available akan membuka mata terhadap keberagaman siswa dan berusaha secara objektif dan kontekstual dalam melakukan penilaian. Objektif dalam hal menilai dan kontekstual menyesuaikan dengan kondisi dan talenta siswa masing-masing. Ini juga bicara tentang hubungan emosional antara guru dan siswa. Karena proses pembelajaran tidak pernah akan berhasil tanpa adanya hubungan emosional yang membangun dan kontekstual. Siswa itu terlibatnya secara emosional ketika mereka menyukai sekolah, tertarik dengan sekolah, tertarik dengan pelajaran, dan mengidentifikasi pembelajaran sebagai sesuatu yang penting. Seswa akan terlibat secara konditif ketika mengerahkan upaya untuk melakukan dengan baik di sekolah yang dapat mengarah pada konsep diri akademik yang kuat. Keterlibatan ini meliputi keterhubungan atau bonding antara seswa dengan guru. Jangan sampai justru guru menjadi batu sandungan buat siswa untuk terlibat secara emosional maupun secara kognitif. Bonding akan lebih optimal ketika guru juga memiliki kapasitas dalam mengenali potensi dasar setiap siswa. Inteligensi bukan hanya sekedar skor IQ. Ada banyak siswa skor IQ tinggi kemudian dituntut harus paling bisa. Tidak sedikit juga siswa dengan skor IQ tinggi justru mengalami lebih banyak kesulitan. Inteligensi harus dimaknai sebagai berkat anugerah yang tidak hanya bisa didasarkan pada nilai dan skor. Inteligensi bervariasi dari ujung kepala sampai ujung kaki sehingga perlu pengenalan diri untuk memahami potensi inteligensi anak masing-masing. Penelitian kami yang sekarang sudah tahun ketiga adalah tentang P4AI. Itu bisa diakses di link tersebut. P4AI adalah singkatan dari Profiling for Aptitude Inventory. Jadi profiling untuk tes bakat. Jadi nanti hasil tes dari P4AI ini memprofiling individu. Jadi mudah dan efisien. Kemudian hasilnya memprofiling diri. Kemudian bisa juga akan ditemukan pengembangan diri. Apa yang bisa ditanamkan, dikembangkan dalam pribadi masing-masing. Kemudian pengembangan berkelanjutan seperti apa untuk diri siswa masing-masing. Dan di dalam riset tersebut yang telah selesai ujungnya dalam bentuk aplikasi. Multiple intelligence dalam P4AI adalah 15. Yaitu meliputi logic intelligence, spatial intelligence, digital intelligence, nature intelligence. Kemudian IT intelligence, linguistic intelligence, people intelligence, body intelligence. Kemudian tactile intelligence, music intelligence, interpersonal intelligence, picture intelligence. Kemudian leadership intelligence, entrepreneurial intelligence, dan altruist socio-intelligence. Jadi menjadi guru yang available atau unavailable adalah pilihan ibu bapak sekalian. Tergantung pada panggilan ingin menjadi guru dengan kontribusi seperti apa bagi keberhasilan siswa. Bagi keberhasilan pendidikan, bagi keberhasilan kemajuan Indonesia, generasi Indonesia. Terima kasih.